Sistem BioVlog Jika kalian belum tahu, yuk cari tahu dulu lebih detail lagi Tips budidaya ikan nila dengan sistem BioVlog Permintaan ikan nila semakin banyak Ikan nila termasuk dalam salah satu ikan air tawar yang banyak dicari oleh semua masyarakat Indonesia Banyak sekali orang-orang Indonesia lantaran memiliki daging yang gurih dan juga lezat tentunya Tak heran jika permintaan ikan nila sendiri lebih banyak jika dibandingkan dengan permintaan ikan air tawar lainnya Di Indonesia sudah tidak diragukan lagi jika banyak masyarakat yang mengenal dengan ikan yang satu ini Ya, ikan ini adalah ikan nila Ikan yang bisa dikategorikan ikan dengan harga yang murah Meskipun dibilang murah, ikan nila menjadi salah satu sumber protein yang banyak digemari masyarakat karena rasanya yang nikmat Saat ini sudah ramai diperbincangkan masalah inovasi budidaya ikan yang cukup terkenal Yaitu ikan nila bioflop Sistem ini dinilai lebih mampu meningkatkan produktivitas Bagaimana caranya? Yuk kita simak sama-sama Nomor 11 Pembuatan kolam Sebelum melangkah dalam tingkatan awal Sebaiknya kalian perlu mengetahui terlebih dahulu Apa sih sistem bioflop itu? Nah guys, yuk kita bahas dulu sejenak ya Bioflop berasal dari kata bios Yang artinya kehidupan Dan vlog berarti gumpalan Jadi bioflop adalah salah satu sistem pemeliharaan ikan Dengan cara menumbuhkan mikroorganisme Yang berfungsi untuk mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalan-gumpalan kecil Yang bermanfaat sebagai makanan alami untuk ikan yang akan dipelihara Yang diharapkan masyarakat dengan menerapkan sistem bioflop ini adalah Penggunaan pakan lebih efisien Produktivitas tinggi Hemat air Dan juga ramah lingkungan Salah satu ikan yang dipilih untuk sistem ini yaitu ikan nila Karena nila mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan Dan merupakan ikan pemakan Vitupangton Zupangton Dan detritus Kolam yang harus digunakan oleh sistem bioflop di sini adalah Kolam menggunakan terpal Kalian yang sering nonton channel kami Postinya sudah tidak heran ya Jika membahas tentang kolam terpal Karena video-video sebelumnya Kita telah banyak membahas masalah kolam yang satu ini Tapi jangan kaget Kali ini kita akan bahas lagi secuil tentang kolam terpal ini Tidak membutuhkan lahan lebar untuk mendapatkan kolam terpal ini Cukup dengan lahan sempit dan minimnya air Kita bisa juga membuatnya Teknik pembuatan kolam Membuat kolam terpal bisa dilakukan di tempat mana saja Namun sebelum itu kita harus memastikan sebagai berikut Pertimbangan teknis membuat kolam terpal untuk ikan nila Dalam hal ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu Agar lebih bagus kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam terpal Karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan Ketinggian kolam Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya Budi daya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang dapat Yaitu sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh terhadap dalam usaha ini Untuk benih ikan nila biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm Namun untuk pembesaran ikan kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm Kerangka kolam dan dasar tanah Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah Kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan Pembuatan kolam terpal ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam Yang sangat beresiko merusak terpal Sehingga mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak Penambangan air limbah Budidaya ikan nila harus memperhatikan air limbah juga ya guys Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk Maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut Agar tidak mengganggu warga sekitarnya Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen Dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya Nomor 6 Persiapan Air Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat Agar hasil panen memuaskan Sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air Untuk ikan nila kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm Dengan pH 7 atau 8 Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih Dan jernih atau bebas dari patogen Nomor 5 Bahan pembuatan bioflok Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bioflok adalah sebagai berikut Garam kerosak 1 kg per meter kubik Kapur tohor CAMG CO3 50 gram per meter kubik Molasa 10 ml per meter kubik Dan probiotik 10 ml per meter kubik Masing-masing bahan semuanya dituang dalam ember yang sudah terisi air sedikit dan dilanjutkan Dimasukkan ke dalam kolam Tapi bahan tersebut dimasukkan ke kolam secara bergantian Jangan dicampur semuanya ya guys Diamkan bioflok selama 10 hari Fungsinya yaitu untuk merangsang bakteri hidup Nomor 4 Siapkan bibit atau benih ikan Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah Dengan meletih gerak gesitnya ikan saat berenang Jika ikan itu gesit dan responsif Maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat Tidak hanya itu saja Kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap Nomor 3 Perawatan Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting Hal ini harus dilakukan secara disiplin Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit Selain pembersihan kolam dan alat-alat Maka pemberian pakan juga harus diperhatikan Berilah pakan yang berkualitas Dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 hari sekali Ataupun 2 kali sehari Yaitu pada pagi dan sore hari Nomor 2 Lakukan evaluasi Evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya Langkah ini harus dilakukan setiap hari Untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan Tidak hanya alat dan kolam saja Jangan sampai ada kerusakan Karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan Budidaya ikan nila Raup 24 juta Seperti yang diakui oleh ketua kelompok budidaya ikan Indra Makmur Sukabumi Sansu Bahari Mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan Produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg Dengan ukuran panen 200 kg per ekornya Bila harga ikan nila 20 ribu per ekor Maka bisa-bisa merauk keuntungan kotor sekitar 7 juta per siklus kolamnya Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa merauk 3 juta per siklus Jika per bulan maka bisa mencapai 28 juta rupiah